saya ketemu lagi di video blog hari ini saya lagi salah satu sama soulmate kait nah idenya ngedadak ngedadak aja Desi ini Desi ini udah berapa tahun jadi soulmate kaitan 7 tahun dari umur SMA kelas eh umur umur berapa 15-16 ya lupa dia kelahiran 92 aku saya kelahiran 68 7 tahun berarti itu waktu kelas 2 SMA umur berapa lumayan tua yang pengen saya bikin video blog gara-gara tadi amoknya sekarang lagi saya kan sekarang lagi apa namanya germeng-germengnya lagi persiapan konser 30 tahun di 13 Februari nanti cuman barusan ngobrol 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 disini lagi bikin skripsi tentang sosial media sosial media sosial dari kainah dan juga cuman barusan ngobrol ngalor ngidur segala macem rupi 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 sampe hari ini cuman yang 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 bikin saya tiba-tiba jadi pengen bikin video blog adalah tadi dia cerita akhirnya bisa mendapatkan Alhamdulillah Terima kasih ya bisa mendapatkan beli tiket kahitnya yang festival seharga 900 ribu sekian setelah menabung dari sebelum-sebelumnya saya tanya tadi kenapa enggak beli yang tiket yang prisel yang waktu prisel 700 berapa Desi bilang sebagai iya waktu itu masih proses menabung gak apa-apa namanya ceritanya enggak terus tiba-tiba kemarin udah 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 sampe spend sampe 1 juta untuk beli tiket festival katanya ada kabar tiketnya udah sold out tapi akhirnya bisa dapat dari mana besoknya sold out sorenya saya beli oh jadi sebelum besoknya sold out harap sore ini baru beli baru beli tahunnya besok online paginya mingka berit sold out Alhamdulillah tepuk tangan untuk Desi aduh itu adalah salah satu apa ya kalau buat kami buat saya gitu salah satu pengorbanan yang harus dihormati yang harus dihargai bahwa semua peminat kami Kak Hitna ataupun saya sendiri itu kan pasti punya pengorbanan-pengorbanan tersendiri untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan untuk bisa berjumpa dengan yang diinginkannya makannya sama tapi kenceng makan suaranya dan dan rasanya kewajiban dari kami juga saya harus memberikan hal yang terbaik juga untuk orang yang sudah melakukan pengorbanan untuk kita salah satunya adalah ya harus bersikap baik juga harus harus ya memberikan hal yang sewajarnya harus bisa didapatkan oleh orang-orang seperti Desi dan teman-teman Sobat Kak Hitna terima kasih Desi terima kasih Sobat Kak Hitna semuanya yang sudah mendukung karir Kak Hitna sampai bisa 30 tahun Insya Allah konser 30 tahun 13 Februari nanti mudah-mudahan kita semuanya Kak Hitna dan juga Sobat Kak Hitna bisa selalu terus sehat semuanya bisa menjalani karir sampai kapanpun dan sama-sama bisa berjalan seiring sejalan dengan Kak Hitna dan juga Sobat Kak Hitna yang disukain dari Kak Hitna apa sih? nggak pernah bosan nonton Kak Hitna apa sih? nggak pernah bosan lagu-lagunya terus? nindain apa ya waktu itu lagi patah hati udah gitu dengan lagu Kak Hitna kayak lagu yang mana? aku punya hati ada lirinya kan? masih aku punya hati maksudnya? masih kan aku sadar aku harus pergi gitu kan ada lirinya terus itu oh jadi mengalah maksudnya? iya lebih baik mengalah aduh malu kenal Kak Hitna dari tahun berapa? dari jaman SD soalnya papaku juga fansnya Kak Hitna tauan aku kata iya papa mama aku juga suka Kak Hitna tapi malah anaknya yang lebih ini papa namanya sekarang masih suka nonton Kak Hitna nggak? nggak anaknya sekarang oh gitu tapi tersebutnya punya yang dari album pertama oh iya? masih ada tapi banjir hilang hah? banjir dimana dirumah? iya banjiran? banjiran pasti hilang oh Allah lampangnya sekarang mah download pajakan udah banyak apa namanya? tadi mau nanya apa ya? papa mamanya apa namanya? umurnya berapa? papaku lima mamanya oh iya iya lebih tua dari aku iya seneng gua buruk curiganya kan takutnya bukan takut buruknya buruknya umurnya sama sama saya gitu terus oh lima puluhan lima puluhan hmm mereka memang dari Kak Hitna album pertama udah suka gitu iya karena papa waktu tuliseng Kak Hitna pernah banggung di kafe dekat kantornya gitu terus kak Hitna lagi banggung kafe dekat kantornya papa Terus pas jaman pacaran mama diajak itu, nonton, yaudah, begitu luar-luar ini, terus taunya pas aku SMP yang udah kenal-kenal cinta-cinta gitu, ini lagu apa dengerin deh enak. Oh kamu gak sengaja dengerin, bukan dicokokin, bukan? Bukan, gak sengaja, nemu kaset itu. Pertama kamu denger lagu kaitan apa? Cerita-cinta. Cerita-cinta, terus akhirnya emang udah internet juga udah lagi, apa, lagi mulai ini. Mulai, yaudah, akhirnya cari sendiri, akhirnya cari sendiri, denger di Youtube, yaudah. Membajak dong. Perpaksa, yang aslinya udah gak ada. Iya sih, saya aja gak punya CD-CD-nya. Baru aja, novelnya juga baru mendapatin kemarin. Pertama kali nonton Kahitna, kapan? Waktu 2012, Kahitna lagi mampu di ulang tahunnya Metro TV. Tapi kebetulan jadi mahasiswa bayaran yang tepat tangan gitu ada, kita harus membayar. Oh sempat dibayar berapa? Rp50.000. Rp50.000. Terus makan. Itu buat mahasiswa kan untung banget. Oh, dapat keuntungan dari sebagai penonton. Oh di Metro TV. Oh iya, oke, oke. Dari situ terus? Dari situ, taunya Kahitna ada di Bandung, di acara pensi universitas. Ya udah, dari situ ikutin sampai sekarang. Oh, Alhamdulillah. Ya, yang diharapin dari Kahitna apa sih? Di 30 tahun ini? Ya, 30 tahun kekerjaan para personil yang hambel-hambel. Tendaki lagu-lagunya makin cintanya lebih makin apa ya? Makin menjadi. Makin menjadi. Lebih tetep jadi soundtrack cinta kita juga. Ada lagu yang gak disukain gak, Kahitna? Lagu yang gak disukain yang O2Y. Makin dalam, itu kan enak lagunya. Agak gimana ya? Liriknya? Liriknya. Makin dalam, makin terasa. Gitu gitu. Jangan pikiran jorok loh. Jadi apa dong? Iya gitu loh, O2Y sama ini. Udah sih yang lainnya hampir suka semua. Termasuk lagunya yang ciptaan Kamariko, Insomia. Karena hampir jadi. Hampir jadi yang paling jarang dinyanyiin ya? Iya, hampir jadi. Tapi itu sebenarnya di dalam-balah. Itu juga susah lagu itu. Tapi gak pernah dijanjiin karena lagu itu susah untuk dinyanyiin. Iya, itu lagu agak susah. Oke Desi, terima kasih ya. Ketemu lagi, dadah.